Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Juventus ingin boyong Romelu Lukaku Juventus tampaknya belum mau menyudahi aktivitas pembelian pemain mereka pada musim panas ini Kini mereka kabarnya menargetkan striker Manchester United Romelu Lukaku Situasi Lukaku di Manchester United memang tengah tidak menentu Bomber internasional Belgia itu berulang kali menyiratkan keinginannya untuk pergi dari Old Trafford Lukaku juga gencar dihubungkan dengan Inter Milan Namun, serangkaian negosiasi yang digelar antara kedua klub hingga kini belum menghasilkan kesepakatan Kini, dilansir dari Sky Sport, Juventus melihat celah pada situasi ini dan mencoba kembali mendekati Lukaku Kubu Juventus diklaim tengah menyiapkan penawaran untuk memboyong Lukaku ke Turin Bahkan, Juve siap memberikan Paulo Dybala ke Manchester United demi melancarkan rencana mereka Meski demikian, hingga saat ini masih belum bisa dipastikan apakah Dybala bersedia menerima keputusan Juve untuk dilepas ke Manchester United Ingin kembali ke Eropa, Oscar berpotensi gabung Inter atau AC Milan Musim perdana Antonio Conte bersama dengan Chelsea memang berjalan dengan sangat baik Mereka berhasil tampil apik dan menjuarai Premier League pada musim 2016-2017 Namun sayang, saat itu keberuntungan tidak berpihak kepada Oscar Pemain asal Brazil tersebut tidak menjadi pilihan utama Conte dan lebih banyak memulai laga dari bangku cadangan Tak tahan dengan persaingan di dalam sekuat, Sarah mengejutkan Oscar memilih untuk hengkang ke Tiongkok dan bergabung dengan Shanghai SIPG Dilansir dari Football Italia, meski masih menyisakan kontrak satu musim dan sukses mengantarkan timnya memenangkan dua gelar bergengsi Oscar masih memiliki keinginan untuk kembali berkarir ke Eropa Bahkan, pemain berusia 27 tahun tersebut juga mengonfirmasi jika dirinya sudah mulai pembicaraan awal dengan Inter dan AC Milan Kedua tim itu dikabarkan siap meminjam sang pemain dengan opsi pembelian di akhir masa peminjaman Oscar bukanlah satu-satunya pemain yang berpotensi meninggalkan negeri tirai bambu untuk kembali berkarir di Eropa Bintang timnas Belgia, Yannick Carrasco, juga diklaim ingin segera meninggalkan Tiongkok dan bergabung dengan Arsenal Dortmund mulai negosiasi dengan Barcelona untuk transform Alkom Barcelona jelas menjadi salah satu klub yang aktif menambah kekuatan sekuatnya di musim panas 2019 Sejauh ini, sudah ada tiga nama yang berhasil diboyong oleh Barca Pasca menghabiskan dana yang diperkirakan mencapai 200 juta euro Kini tibalah saatnya bagi pihak klub untuk melepas beberapa pemainnya Salah satu nama yang terus dikaitkan dengan pintu keluar klub adalah Malcom Setelah sebelumnya dikabarkan masuk dalam rencana belanja dua klub Premier League, Tottenham dan Arsenal Kini Malcom malah berpeluang untuk mengadu nasib di Jerman dan akan bergabung dengan Borussia Dortmund Bahkan, menurut laporan dari Goal, baik Barcelona maupun Dortmund sudah mulai negosiasi awal untuk segera merambungkan transfer sang pemain Inter Milan upayakan transfer Arturo Vidal Inter Milan benar-benar serius untuk memboyong Arturo Vidal dari Barcelona Mereka diberitakan siap mengorbankan tiga pemain mereka untuk mewujudkan transfer tersebut Inter Milan memang tengah membutuhkan asupan gelandang baru Beberapa waktu yang lalu, mereka memastikan tidak akan melanjutkan kerjasama mereka dengan Raja Nainggolan Pelatih mereka, Antonio Conte, diberitakan sudah memetakan pemain mana yang cocok untuk pengganti Nainggolan Ia ingin memboyong Arturo Vidal yang saat ini membela Barcelona Dilansir Calcio Mercato, Inter benar-benar serius untuk mendatangkan Vidal Mereka bahkan siap menumbalkan tiga pemain mereka untuk memboyong sang gelandang Menurut laporan yang sama, peluang Inter untuk memboyong Vidal cukup terbuka lebar Sang gelandang dinilai menjadi surplus di squad Barcelona musim ini Pasalnya, mereka baru saja membeli gelandang baru Frankie de Jong Pelatih Liverpool, Jargon Klopp angkat bicara terkait situasi striker muda mereka Rian Brewster Klopp menyebut, sang striker berpotensi untuk diorbitkan di tim utama musim depan Pada musim panas ini, Liverpool tengah kekurangan striker Daniel Sturridge, yang menjadi salah satu striker mereka, tidak diperpanjang kontraknya oleh manajemen Liverpool Di tengah-tengah kekurangan striker tersebut, seorang pemain muda tampil bersinar di squad mereka Ia adalah Rian Brewster yang membuat empat gol di lima laga uji-coba Liverpool musim panas ini Klopp mengaku, cukup terkesan dengan aksi impresif sang striker di sepanjang tur pramusim Liverpool Untuk itu, ia bersedia memberikan kesempatan untuk sang striker membuktikan kualitasnya musim depan Musim depan, Brewster harus bersaing memperbutkan posisi striker kedua Liverpool dengan Origi Setelah Roberto Firmino diyakini akan kembali menjadi pilihan utama Klopp Inter Milan resmi lepas João Miranda ke Tiongkok Raksaksa seri A, Inter Milan, mengumumkan bahwa mereka telah resmi melepas back João Miranda ke klub Liga Super Tiongkok, Jiang Susaning Lewat laman resmi mereka, Inter menyatakan telah resmi bersepakat dengan Miranda soal pemutusan kontrak secara bersama Miranda kini segera merampungkan kepindahannya ke Jiang Susaning Kabar dari Italia menyebutkan bahwa Miranda sudah menggelar pertemuan dengan para petinggi Inter pada Jumat pagi waktu setempat Inter Milan juga sudah mengizinkan back 34 tahun itu untuk hengkang Inter dan Jiang Susaning sama-sama dimiliki oleh Suning Group Karena itu, proses kepindahan Miranda ke Tiongkok tidak bakal menemui hambatan Di Jiang Susaning, Miranda yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan AS Monaco, kabarnya mendapatkan kontrak selama 3 tahun Selama 4 musim memperkuat Inter, Miranda tampil sebanyak 121 kali dengan mencetak 1 gol Chelsea segera perpanjang kontrak Willian Sebuah keputusan akan dibuat Chelsea terkait masa depan Willian Sang winger diberitakan mendapatkan tawaran untuk memperpanjang kontraknya di London Barat dalam waktu dekat ini Willian merupakan salah satu sosok senior di squad Chelsea saat ini Ia pertama kali mendarat ke London Barat pada tahun 2013 silam Pada musim panas ini, Willian diisukan akan hengkang mengingat kontraknya akan habis pada tahun 2020 mendatang Namun, Express mengklaim bahwa Chelsea tidak akan membiarkan sang winger pergi karena mereka akan segera memperbaharui kontraknya Frank Lampard diberitakan sempat berbicara dengan sang pemain di musim panas ini Ia menilai Willian merupakan sosok yang berpengaruh di ruang ganti sehingga ia ingin mempertahankannya di Chelsea Willian sendiri diberitakan memiliki banyak peminat di bursa transfer musim panas ini Juara La Liga Barcelona dan juara Liga 1 PSG diberitakan tertarik untuk memboyong winger Timnas Brazil tersebut João Felix buka peluang berkarir di Inggris Sebuah pengakuan diberikan oleh João Felix Winger Atletico Madrid itu mengakui bahwa ia ingin bermain di Premier League di masa depan Pada musim panas ini, Felix sempat menjadi rebutan tim-tim papan atas Eropa Ia tampil dengan gemilang di musim debutnya bersama dengan Benfica Ada sejumlah raksasa Eropa seperti Manchester United, Real Madrid hingga Chelsea yang berminat untuk mendapatkan jasanya Namun, klub asal Spanyol Atletico Madrid menjadi tim yang berhasil mengamankan tanda tangannya di musim panas ini Dilansir dari Bleacher Report, meski gagal pindah ke Inggris, Felix mengaku ingin mencicipi liga terbaik di dunia itu di masa depan Felix sendiri menegaskan bahwa dalam waktu dekat kepindahnya ke Inggris sangat mustahil untuk terrealisasi Namun, ia mengaku akan sabar menunggu kesempatannya bermain di negeri Ratu Elizabeth itu di masa depan Manchester United tidak tawar Sergei Milinkovic Savic Sebuah informasi terungkap mengenai manuver transfer Manchester United Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan tidak berminat untuk mendatangkan pemain Lazio Sergei Milinkovic Savic Manchester United diberitakan ingin menambah kekuatan tim mereka Mereka ingin mendatangkan pemain baru sebelum bursa transfer musim panas ditutup dua minggu lagi Salah satu pemain yang dirumorkan tengah di dekat TMU adalah Sergei Milinkovic Savic Gelandang Lazio itu diakini akan menjadi pengganti Paul Pogba musim depan Namun, Express mengklaim bahwa rumor tersebut tidaklah benar Bihak United sama sekali tidak mencoba mendatangkan pemain tim Nas Serbia itu di musim panas ini Sang Gelandang memang sempat menjadi buruan United Ia sudah coba didatangkan pada bursa transfer tahun 2018 kemarin Namun, mereka memutuskan untuk tidak mengejarnya kembali karena performa Sang Gelandang menurun drastis musim lalu Selain itu, Manchester United juga enggan membeli Sergei Milinkovic Savic karena harganya yang kelewat mahal Milinkovic Savic memang baru memperpanjang kontraknya hingga tahun 2023 mendatang Chelsea siap lepas Bakayoko ke Arsenal Sebuah sinyal positif diberikan Chelsea terhadap Arsenal The Blues siap menjual gelandang mereka Bakayoko ke rival sekota mereka tersebut Pemain berusia 24 tahun itu baru saja kembali ke squad Chelsea musim lalu Karena ia merantau ke Italia di mana ia dipinjamkan ke AC Milan Selama di Milan, Bakayoko sempat menunjukkan performa yang impresif Sehingga Arsenal diberitakan tertarik memboyong mantan pemain AS Monaco tersebut Dilansir dari Telegraph, Chelsea memberikan lampu hijau untuk Arsenal Mereka diberitakan mempersilahkan The Gunners untuk membeli Sang Gelandang Menurut laporan tersebut, Bakayoko masuk ke dalam daftar jual Chelsea atas instruksi dari Frank Lampard Sang manager sempat memberikan kesempatan kepada Bakayoko untuk ikut pramusim Namun, karena Bakayoko tampil di bawah ekspektasi Lampard memutuskan untuk memasukkan Bakayoko dalam daftar jual klub Arsenal disebut harus mengeluarkan dana sekitar 30 juta ponsterling Untuk bisa memboyong Bakayoko ke London Utara Terima kasih telah menonton!